Oke Halo Soka Apa kabar? Pastinya sudah lama kita gak ketemu ya Oke kita kecilin dulu lagunya ya Oke Para Soka saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menghandle klien nih Apalagi bagi para pesulap Pengen punya klien besar Pengen punya klien yang bisa memberikan Anda puas gitu Harusnya Anda memuaskan klien Bukan klien memuaskan Anda Tapi disini adalah seseorang yang luar biasa Dari Trilogy Magic Factory Yaitu Bro Ahmad D. Panggabean Ya nanti ada sebutannya nih Kenapa dia disebut itu Nah kita akan bahas dengan beliau Inilah Kita akan panggil ya Inilah Bro AMD Panggabean So you katana dengan you talk show Kita panggil Bro AMD Atau disebut dengan Ahmad Panggabean Halo 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 Kedengeran gak? Kedengeran gak? Kedengeran Kedengeran kok Tapi lelunya Ini Ngefreeze kayaknya kok Aku punya kenapa? Lelunya ngefreeze Oh ngefreeze Enggak It's okay Aku di Aku gak ngefreeze sih sebenernya Ini Ini kan nanti rekaman dari aku punya nih Nanti tenang aja Yang Yang mungkin Mungkin di handphone yang lain Ngefreeze Kalau di tempat aku Ngefreeze Cuman agak loading aja Mungkin bro AMD Ahmad D Panggabean Kenapa Kenapa panjang sekali Gitu loh Kenapa? Kayaknya panggil Hacong aja deh kok Iya bro Hacong ya Oke thank you bro Hacong Ya jadi Nah kita kan pengen Membahas nih Bro Hacong tuh Sebenernya asalnya Kalau dari Nama-nama Panggabean tuh Biasanya dari Medan Betul gak bro Hacong? Betul Betul banget kok Dari Medan Ini ada Ada master Ada master kita nih Master Rubik Abel Brata Halo Bro Abel Brata Apa kabar? Oke Jadi dari tadi Udah pada nungguin banyak loh Udah pada nungguin bro Hacong Banyak banget tuh Iya sih Apa namanya Sorry-sorry Susah banget Biasanya Internet yang tiba-tiba mati Tadi optiknya katanya Yang di atas patah Tadi tinggal Semarang beberapa hari Iya Optiknya tadi diganti dulu Oh gitu Tapi Tapi sekarang Pakainya apa nih? Pakainya Pakainya Ini udah Udah bisa pakai Udah Tadi diganti Kepalanya doang Oh diganti Kepalanya doang Oke Jadi Teman-teman nih Biasanya nih Ada teman-teman dari Husian Official Azerbaijan Claudia Yanshan Wah ini Wanita Ngomong-ngomong wanita Ada Ada titipan Pertanyaan dari Bro Boris Ramadini Oke Ini Kalau tentang Bahas-bahas wanita Nah inilah Jagonya Katanya Bro Acong Luar biasa Enggak Bro Acong Itu Modus Enggak Modus Bro Acong Mau tau Kalau Istilahnya Bro Acong Itu Sebenarnya Dulu tuh Apakah Magician Atau Atau Apalah Istilahnya Kalau boleh tau Magician Mbak bukan Kok bukan Magician Awalnya Dulu di I.O Karena kerja Di I.O aja Oh event organizer Ikut orang dong Atau punya sendiri Iya Ikut orang Ada banyak sih Pindah-pindah Ada banyak Bati Istilahnya Kutu Loncat Ya Kutu Loncat Berapa tahun itu Kalau Kutu Loncat Kan setahun sekali Gimana Sorry Kalau Kutu Loncat Biasanya satu tahun Sekali Loncat Ya Pindah kerja Setahun kerja Biasanya Kebanyakan sih Waktu dulu tuh Setahun Pindah I.O Setahun Pindah I.O Gitu sih Oh gitu Pengalamannya Udah luar biasa ya Ikut I.O Udah dari Jaman kuliah sih Diap awalnya Diajak teman Diajak teman Ikut berapa tahun Cuman di Di kuliah Ya Di Di kampus Ya Ini Kenal sulat juga Terus Nonton The Master Bapak Bu Vernon Bapak OGRT Thanks Nah Oh Itu Bapak Iya bener Bapak Gita ya Katanya Bapak Oke Bro Acom Kita ngomongin Masa 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 kecil dulu deh Istilahnya Dulu tuh Sekolahnya dimana Sekolahnya dimana Iya Istilahnya Sekolah dimana Terus Istilahnya Boleh diceritain gak Dulu tuh Seperti apa Bro Acom Sebelum Jadi sekarang nih Sekolahnya Sekolahnya dimana ya Sekolah di Di Jakarta Semua sih kok Gak ada yang di daerah Kebetulan Oh gak ada Di Jakarta Gak ada Kejadian di Jakarta Utara Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jadi Itu di 07 Petang Sunter Daerah Sunter Oh Oh Jakarta Utara ya Atau Jakarta Timur ya Jakarta Utara Jakarta Utara SMP-nya Masih di Jakarta Utara SMP Negeri 152 Dan kebetulan Gak SMA Ngambilkan SMP Jurusan Otomotif Gak nyambung banget kan Otomotif Teknik 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 mekanik otomatif Itu di Jakarta Pusat SMP Oh gitu Belia Di Di apa Ya i Ya iya Bos Bos Brojibane Bapak Jiban Wah Bapak Jiban Bapak Koko Brojiban Brojiban Akhirnya sudah tidak putus lagi Di apartemen Tinggal di apartemen mana Kalau boleh tahu Tapi jangan disebutin Nomor dan sebagainya Ya jalan dong Tinggal di Basura Oh deket dong Sama Bro Boris Sama ini dong Basura Iya Betul Beda tower Oh beda tower Oh tinggal 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 melangkah ya Oh mantap Mantap lu Biasa Kok Jiban Mantap Mantap aja ya Kok Iya Boleh Kita Diiseng Katanya Dia iseng Mati Kok Jiban Iseng Tapi ini Ini dapat Dapat informasi Dari Brojiban Ini luar biasa Itu Jadi Tadi aku nanya kan Ini Apa yang disebut sih Gitu Bro Ahmad ini Mau disebut apa Brojiban ini Mau disebut apa Oh sebut aja Ini Terus abis itu Terakhir ini Production Assistant Oh iya Bagus Keren Mantap Gitu Karena kan Itu semua Bukan dari Brojiban Brojiban Memang sangat Memang Sekali I O Nya Ini Pokor Kayaknya Lebih tepat Tinggal Sama siapa Ini rame banget Kayaknya di belakang Kenapa Tinggal Sama siapa Kok rame banget Di belakang Tinggal Sendiri Kok Sama Ada Teman Lagi Gak Ada Rame ya Berisik ya Iya Kayak Berisik Berisik Oh Dan Asetnya kayaknya Oke Udah Aman Aman Jadi istilahnya Kalau Sekolah Di Jakarta Semua Iya kan Gak ada yang di daerah Iya kan Gak ada Gak ada Iya Nah Tapi maksud aku Udah cari Duitnya itu Waktu kapan Waktu SMP SMA Waktu SD Kayak saya Kalau Awal Nyeri duit Udah dari SMP Jadi SMA Orang tua Kebetulan Diajarinya Apa ya Kalau pengen sesuatu Ya utaha dulu Usaha dulu Pengen sesuatu Usaha dulu Luar biasa Gak ada yang instan lah Gitu kan Jangan ngandelin orang tua Ajarinya segitu Jadi dari SD Ya jaman SD Gak bisa kerja kan DSD Masih Pengen sesuatu tuh Yang ngumpulin uang jajan Literally ngumpulin uang jajan Setiri kita Sampai cukup Baru Gue beli sih Akhirnya SMP Gue udah bisa kerja Dikasih Dikasih apa ya Dikasih lahan lah Atau bokap Dikasih lahan Atau bokap Kebetulan Lahan Lahan ada Ada nganggur tuh Di pinjemin Di pinjemin modal Atau bokap Akhirnya dulu Buka cucian motor Oh cucian motor Oh udah 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 bisnis Itu SMP SMP Itu SMP Wih Keren-keren Udah bisnis ya Sekarang masih ada gak Cucian motornya Udah gak ada Kebetulan Jadi Waktu itu Akhirnya bokap Bokap mutusin Pindah ke daerah Pindah ke Semarang Lebih tepatnya Jadi Nyokap gue tuh Orang Semarang kok Oh Ong Jawa tuh Kayak nyong Kami mawannya Tapi Ngom Jawa Orang gue Ya dikit lah Ngerti lah Orang Jawa Acekeku gue Ngapak-ngapak baik Ya itu Mengapa Itu mengapa Bahasa Tenggal Bahasa Tenggal Bahasa Tenggal tuh Bahasa Ngapak gitu Ngapak-ngapak Ya jadi Orang Semarang Enak dong Bisa makan Pernah makan ini gak Sosis Sosis Babi gitu Yang Coklat gitu Yang kuahnya Terkenal banget Sosis Semarang tuh Belum kok Jadi kalau Semarang Gue Jarang kemana-mana sih Kalau di Semarang Kalau lagi pulang ke rumah Ya lebih kayak Quali time sama keluarga Aja sih Nggak yang Ada dokter Newton nih Ya Sudah datang lagi Kompor satu Betul-betul Ada apa Pak Ganda Luar biasa Ini Luar biasa nih Apa kalau Butuh Iklan-iklan Kemana-mana Nah Pak Ganda Bisa bantu nih Gimana Dikit tau yang dibahas Kalau gue Apa sih Cuman Ini masih awal nih Ini ada bro Yuda Udah join nih Bro Yuda Pokoknya ada bro Acong Semuanya berat keluar Membantu Membantu pertanyaan-pertanyaan Ini ada temen juga Klinian G Temen aku Luar biasa Oke Jadi intinya Waktu SMP Sudah punya bisnis Cucian motor Terus ternyata Setelah itu Bokap Pindah keluar Keluar daerah Ke Semarang Ikut tau ya Yang di Ikut Sempat ikut Sempat bulan Karena rumah Rumah Tanah Sempat yang disini dijual Buat bangun rumah disana Oh Jadi 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 tinggal disana Masih ada orang tua ya Di Semarang Di Semarang Masih Dua orang Dua-duanya di Semarang Ini bagus banget nih Topiknya pasti Udah siap nanya-nanya Yes Dr. Mutant Harus banyak nanya disini Kita harus Bongkar habis Ini Dr. Mutant Luar biasa nih Siap-siap aja nih Pertanyaan Ini pasti awal-awal nih Jadi belum Panas gitu Kalau udah panas Makin rame Nanti Jadi Kita ngomongin Keluarga dulu ya Jadi di Semarang itu Masih ada bokap Ada nyokap ya Masih ya Masih ada bokap Nyokap Gue Ada ade juga Disini Di Jakarta Di Jakarta Lo tinggal bareng? Enggak Ade gue udah tinggal Sama suaminya Udah punya anak Oh Mau dua Mau dua bulan Kalau bro acong Udah punya anak Belum? Di kamar mandi Kayaknya Enggak Di kamar mandi Ya Ketinggalan nih Sesi keberapa Dan sudah Baca-baca Belum Belum Ini masih awal-awal nih Masih Ini tadi Ada pemutusan Apa istilahnya Wifi-nya lagi Optiknya lagi Error Di apartemennya Bro acong Jadi mangil teknisi Biar Biar bisa Online bareng Sama kita Jadi masih belum nih Masih awal-awal nih Nah nih Selain trilogi Pernah bantuin Siapa aja Kak Domuan Hello Gak pernah Gak pernah Trilogi doang Trilogi doang lah Gak pernah bantuin Yang lain-lain Itu ada Mami Vivi Itu bro-bro Berapa Ada Fiona Martinus Istri dari Brojiban Mantap Thank you Radir Perlu diundang nih Dia harus like Berdua nih Sama Kojiban Sama Mami Vivi Oh iya pasti Ajib itu dia tuh Bro Bro amat Kalau tidak Masih suka ngangang Mulutnya Dan ngorok gak Katanya Gue ngorok Kalau capek doang Gue ngorok Kalau kecapek Oh iya Gue ngorok Wah ini siapa sih Bro Ini Ini Albu nih Siap Siap Oke Oke kita bahas lagi ya Sambil ada Darius Juga join Welcome Darius Jadi kalau misalnya Di keluarga masih utuh semua Adik-adik udah married Tinggal kokonya nih Kakaknya nih Abangnya nih Kapan marriednya Jangan burungnya aja Diliatin tuh Duh Kabur burungnya Ini pertanyaannya Melenceng semua Ini pertanyaannya Melenceng semua nih Wah Gak sesuai topik nih Gawat Nanti topiknya Di session kedua Kita Kita ngomongin Masalah cewek-cewek aja nih Sekarang Ceweknya siapa nih Sekarang katanya Biona Tanya Wah ini gak boleh Ini gak boleh Ini ranah pribadi Ini Ini komper banget Sama Vivi nih Tapi Tapi bro Dari saran bro Apa ya Bro Boris Ramadini Juga ngomong Susuknya Pake susuk apa sih Kok banyak cewek-cewek Pada nempel sih bro Kagak Enggak kok Astaga Itu Astaga Itu siapa Itu Boris Astaga Enggak gitu Tenduk pun mana sih Tenduk pun mana Bisa Bisa pada nempel gitu Banyak soalnya Makanya kok bingung tuh Pion aja bingung Gak ada Gak ada Kalau ada juga Cuma satu Gak begitu Susuk gak pake susuk Ganti Gak pake susuk ya Gak pake susuk kok Ceweknya cuman satu Pake apa dong Oh satu Yang sekarang pengen gue ajakin masuk grup Istri Magician soalnya tuh Mau dimasukin Ke grupnya Oh jangan Berbayang Mami Vivi Sangat membahayakan kehidupan saya Aduh Ini ada Iwona 7024 ini Secretriana Fans Fansnya Oh fansnya Secretriana Oke Halo Iwona Sebut dong Kalau cuman satu Siapa namanya Sebut aja namanya Aduh Aduh Jangan Oh jangan Jangan udah Tuh kata Jorges Jorges will never die Dia bilang Oh dia pernah ke Banten Soalnya Oh ke Banten Itu Muterin Kiblat Depannya Masih yang Salah Capa Nanti 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 Di follow aja Suku bangsanya Cong Katanya Kalau enggak Suku bangsanya aja Cong Kalau mau Sebut nama Maksudnya Maksudnya Sama-sama Pangabean Atau Manurung Kebawah Atau Sibut Bentar-bentar Depannya Yang depannya A Atau Depannya M Katanya Ada bro Jiman Ada dong Bro Jiman Masa Online Seru banget Kalau Kalian Luar biasa Pokoknya Teman-teman Semua Boleh nanya-nanya Nanti kita Ngomong-ngomongin aja Sambil Sambil nunggu Kita bahas yang lain Bro Cong Sambil nunggu ya Oh Dari Padang Marado Atau dari mana Bro Atau dari Bata Gitu Cina Gimana penasaran Bro Ini kenapa Ini kenapa Jadi bahasnya Itu ya Aduh Bahaya Sekali Kalian semua Ini Emang kesempatan Ini kesempatan Gitu Kesempatan Disini Sempatan Temanya Masih Bro Jiban Masih Sama Emon Sama Vivi Juga Sama Emon Lender Lebih suruh Bahas Masalah Pribadi Nah Makanya Sambil nunggu nih Beracong Kasih tau tuh Suku bahasanya apa Sama-sama Batak Atau gimana Atau Kolongdo Kolongdo Rohakutuho Apaan tuh Nggak tau ya Nggak Nggak tau Nggak tau Nggak tau Masa sih Kolongdo Rohakutuho Nggak tau Nggak tau Apa sih Oh nggak tau Nggak Dokter Tanya dokter Newton Nanti Tanya dokter Newton Ini Kalo mau menikah ya Berapa tahun ini Insya Allah Amin aja dulu Amin Amin aja Ya kalo emang udah Jodohnya ya Bersih ya Cong Sekarang udah ada yang ngurus Dulu emang Nggak bersih ya Wah dulu Saya sekarang bersihan Karena dulu kotoran Oh kotoran Karena ada yang Ngurusin ya Ada Riz Mending juga Riz Rame nih Kalo ada bro acong Rame Pasti rame punya nih Dijamin Luar biasa ya Ini mereka rame Bukan karena Mas Mereka rame Mau ngesengin saya Iya Mau nanya-nanya itu Bro Riz Paling paham sama bro Amat Dulu pernah kos barang Jadi tau semuanya Emang bilang kos barang bro Nggak pernah Nih Gossip nih Nggak pernah Nggak pernah Ngerits Kalo sama kos-kos-kosanya Penuh ini Penuh apa tuh namanya Jaring laba-laba Jaring laba-laba Dia kan spiderman Oh iya spiderman betul Main paling deg-degan Saat Momen paling deg-degan Duh Seru banget Beresin kamar Sampai malasnya kayaknya Kenapa cong dikasih kamar Burung kolibri bro So you Jadi anda tau semua Kenapa ada dikasih Burung kolibri ini Ada maksud dan tujuan Supaya mengingatkan Sudah waktunya Anda menikah Bro acong Nggak Masih muda Makanya burungnya Masih muda Emang mudanya Tumpul berapa sekarang Waduh 24 kok Masa sih Masih 24 Are you sure? 24 24 kok 24 tambah 4 Woy ada Bapak kita Bapak Master Orge Artemus Woy semantap Luar biasa Mas 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 Oke Imam Imam besar Mas Mas Nampawi Nongo lagi Kok bro Dada Ngegas Ngomongin Yoko Tuh Ngomongin Yoko Ada posesif Kali ya Katanya 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 acong Sering Pengen tau banget Kesannya foto-fotoin Riana Siap Fiona Oke siap Seksi Ya harusnya sih Tadinya Maunya sih Itu siapa Habis Bro acong Itu Keloy Bang Keloy Wah itu Itu wajib Wajib ya bro Ini Kita mau jawabin Satu-satu Apa kita Ngomongin Kita sendiri nih Banyak nih Pertanyaan Luar biasa Pertanyaan-pertanyaan Halu ini Sulit Untuk ditanggapi Oh kenapa sih bro Emang kenapa Ini kan Ini cuman nama Misalnya Supubangsanya Emang Orang dari Bataknya langsung Atau Beda Beda Chinese kah Atau itu Oh enggak Sekarang itu Emang Kita Ini kok Orang Surabaya Orang Surabaya Chinese atau Enggak Bukan Chinese ya Oh bukan Jadi sudah dijawab Teman-teman ya Bukan orang Chinese Tapi Orang Surabaya Dijawab please Tuh Sampai Sampai please loh Bro Keloy terbaik Bro Ahmad Suka yang putih-putih Ya katanya Bang Domuen Katanya enggak pernah Jatuh Kok disebut Bang Dom Domuen Itu kenapa ya bro Oh Domuen tuh Nama gue Sebelumnya Jadi Ahmad Domuen Panggabean Oh ya ampun Denya itu Domuen Kirain Ngomongin Demien Kirain ngomong Demien Domuen Domuen kok Itu nama panjang Itu yang tau Cuma yang deket-deket doang Dan sekarang semua orang tau Tau Termasuk aku sekarang nih Jadi aku Terdekat ya Sejadinya Iya Waduh Pekiran emang nih Kepongkar semua ya Kayaknya disini Aduh Iya Terekam lah Pokoknya Sampai masuk youtube Nanti Pelit dong Katanya apa nih Pelit dong Bang Domuen Katanya pernah jatuh Dari ketinggian 10 meter Nggak kenapa-napanya Kok bisa pakai ilmu kebal Nah tadi ilmu Ilmu memikat wanita Nah ini ilmu Kebal Jatuh dari 10 meter Katanya Nggak kenapa-napa Ada hobi juga Nggak Nggak 10 meter sih Ada bro Faddy kawian lo Nggak 10 meter kok Itu ceritanya gimana Ceritanya gimana bro Ceritanya gimana Biar nggak Nggak Kepotong-potong nih Ya itu ada Ada kesalahan teknis aja Kesalahan teknis Terus Apa namanya Jatuh lah Dari Satu alat gitu Terus sih Nggak apa-apa Orang cuman Nggak Nggak 10 meter juga sih Tapi Nggak sehat lah itu Aman Udah dibeliin KFC Nggak apa-apa Master Oh gitu Berasa ya Jadi kayak waktu Jatuh Bluk Itu pasti kayaknya Kayak berasa Kelayangan Atau gimana bro Waktu itu Nggak sih Normal-normal aja Kok Cuman ya namanya Kerja Pastikan ada resikonya Ya Ya mungkin Lagi-lagi Lagi apesnya Waktu itu Guenya juga Maksudnya mungkin Kurang Dari guenya kurang Apa ya Kurang teliti ya Mungkin ya Terus yaudah Terjadilah Itu Kejadian itu Tuh kata Bapak Nggak boleh manja Katanya Manja Kalau Bukan apa-apa Gue dihidupin lagi Bapak Master OGRT Maksudnya Maksudnya Mantap Nggak bro Ini kolibringnya Jinak nih Kan Nggak apa-apa Itu Dia Dibiar Oke Jadi waktu di Semarang Kemarin aku nonton ya Di IG story-nya bro Bro Acong Itu Lagi di daerah Yang agak gelap banget Itu dimana bro Wah ini ada Boris sama Dini Nanyain susuk Wanita Gaduh Gawat anda Bapak Boris Bapak Bikin gosip Pak Nanti saya dikira Pakai dukung Beneran Pak Enggak Itu kemarin lagi Kebetulan Apa ya Ada Urusan keluarga Urusan keluarga Dan harus Kejemput orang Ke daerah Yang namanya Kedung Kedung Obo Kedung Obo Itu perbatasan Solo Eh Solo ya Perbatasan Solo Semarang Gitu lah Pinggiran Terus Ya jemput orang disana Emang Ya Pasti daerah banget sih Daerah banget Daerah terpenting lah Dan itu Bener-bener jauh banget Dari kota Ya Suasananya gitu Emang sepi banget Tingap banget Itu gue rasa sih Malu kita aja Udah orang Oh gitu Tapi gelap banget banget Yang ada lampunya Tuh ditanyain tuh Ceweknya siapa Cong Sekarang jawab dong Masa cewek Astaga Kalau cewek Kalau ditanyain Biasanya langsung jawab Kok tiba-tiba Gaguh Cong Iya nih Aduh Ini ada Aduh Ini ada yang nonton Trilogy Magic Factory Ini saya tau Semua Iya Semua Disini Trilogy Magic Factory Kebanyakan Bro Soyo Itu planet apa Ya Planet Planet alam lain Ini luar biasa sekali Itu gak dijawab Cong Katanya Nama ceweknya siapa Terus ini kata Obi Susuknya Dukun mana nih Islanya Dukun mana nih Pasang susuk dimana Gak pake dukun-dukunat kok Kebetulan juga gue Gak percaya sama Begitu-begituan lah Jadi gak pake dukun-dukunan Gak pake susuk-susukan Gak pake susuk-susukan Itu ada masri online Be nice aja Ya be nice aja sama orang Yang berharap orang be nice juga sama gue Ini semuanya pada be nice Semuanya pada be nice gitu loh Maksudnya pengen tau Nama ceweknya depannya aja deh Huruf depannya Ini ada bigos soalnya yang nonton nih Bigos sih Masa sih? Siapa nih bigos? Ada pokoknya Ada bigos katanya Ini ada Monica Indy yang join Claudia Janssen Claudia Janssen juga Depannya ikan ya Boris rusak Boris Boris rusak Boris Kacau Boris Gak dijawab Gak seru ah katanya Katanya kalau pengen seru Dijawab dong Katanya Beracong Tuh diklarifikasi sama Gero 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 Iphone Iphone namanya ya Bukan Astaga Ntar ada yang nonton Tuhan Ini orang-orang ini Aduh Oh Iphone Adanya Iya itu Iphone Bukan kok Bukan Ada istrinya Boris nih Pintah Queen Halo Pintah Makin jadi deh Tuhan Ada Claudia Janssen tuh Claudia Janssen Claudia Janssen Biar pada Pembas Tuh Claudia Janssen Tuh nama ceweknya adalah Claudia Janssen Teman-teman Oke Jauh Oh jadi tadi Beru-beru Bukan Nambil kacamata Bukan Siapa Nambil kacamata Jadi gini teman-teman Tadi Ada kesalahan teknis Di apartemennya Bro Acong Dan di Basura Jadi ada Kabel optiknya rusak Jadi nunggu Nunggu teknisi Dateng Gitu Tapi teknisi Bukan kacamata Kacamata ada dua Tiga Kacamata Jadi tadi Agak-agak Delay Wah Kelau Alah Boris Sama Vinta Paling ada Di kamar sebelah itu Seru tuh Gang Swinger Waduh Gang Swinger Sama siapa Gang Swinger Wah Asik tuh Gang Swinger Coba Enak ya Sekarang ada yang Makaian baju Kalau abis mandi Katanya Tuh Kok baru tau Bro Boris Ada di Basura Wey Katanya tetanggaan tuh Somong gila Orang kita Orang gila kok Swinger apaan sih Waduh Swinger apaan Aduh gawat Yang dikasi ya Oh iya betul Ya boleh lah itu Yang dikasi Bro Acong tinggal dimana Katanya di Basura Dr. Newton Di Basura Guys Kalian sudah pernah Kesini guys Jadi jangan Tanya-tanya lagi Ini cuma Cari topik aja Kalian buat ngecengin saya Saya tahu Oke Oke Sambil 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 lihat Komen-komennya ya Kita ngomongin bahasa yang tadi ya Jadi di Semarang itu Tinggal Dua orang tua aja Iya Dua orang tua Terus abis itu Beracong Sambil lihat komen Gak apa-apa Sambil lihat komen It's okay Terus Baunya Disanya Disanya Orang tua Abaikan Gak bisa diabaikan Ini temen-temen Ini temen-temen kita Harus dijawab ini Temen-temen kita Harus Butuh Jawaban Jadi Disanya Kalau Kalau ke Semarang Cuma ketemu orang tua aja Gitu Hah Atau ada Ada adik Ada kakak Gak ada Di Keluarga dari Nyokap Kebanyakan keluarga dari nyokap Pasti disana kan gak ada nyokap Oke oke Sihat kuping lu katel bro So yuk Oh yaudah Gimana ya Nah tutupin nih Nah pas ya Biar gak katel Sampingnya bro Bro acong nih Tutupin Aduh gak bisa lagi Tutupin Ke Semarang Lo ketemu Bayu Utomo ya katanya Enggak Siapa sih Bayu Utomo tuh Aduh Gak kenal Gak kenal Gak kenal kok Bayu Utomo Kemarin ada Keluarga aja Yang urgent banget Sampai akhirnya Harus dadakan pulang Kagak nih Kalau sakit Ini burung-burung bayi Beda ya Di foto sama aslinya Di foto sama aslinya Beda lah tanya Ini Hasil Tacapannya Siapa ya Namanya Yuda Yuda Hasil tacapannya Yuda Makanya bagus Aku tanya Lagi sendirian Atau lagi banyak temen nih Ya ternyata bilang sendirian Ternyata ada temen nih Buah kan Ketahuan Gak ada kok Gak ada kok Gak ada Gak ada Tanya Nah Biasaan Buramat aslinya badannya bagus loh Katanya Kayak sapulidi yang gak utuh Waduh Ini mah Itu baru diseming nih Iya betul Ini gak boleh nih Ada nyokap lagi Iya Hah ada nyokap Mana mana Halo Tante Namanya Kalau nggak salah disini Eyang Uti ya Iya Sakila tuh nama Nama Penakan gue Adek Anaknya Adek Anaknya Adek Oh anaknya Adek Tante nih lagi ditanyain Anaknya Tante Baik-baik aja Kapan menikah Nah ini ditanyain sama Siapa wanitanya Namanya siapa Nah disini lagi diinterogasi Tante Ya Ini semua temen-temen Lagi mencoba untuk Mengulik-mulik Semoga bisa Dapet info Tante Kayaknya nyokap gue juga udah capek Udah capek Ditanyain terus Oh adeknya udah married Udah punya anak lagi Masih ditanyain terus Kapan married Kapan Adek gue ikut nonton Mana Adeknya ikut nonton Siapa Itu Tio 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 Mardia Oh cowok ya bro Enggak cewek Oh cowok Oh cewek Tio Mardia itu Nama Nama dia Tio Mardia Tio Mardia Oh nama Nama cewek Tau kan Di belakang ada siapa Di belakang ada siapa Itu Ayo kasih lihat Tante 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 pernah lihat Ifonnya Acong belum tahan Tante Namanya Iphone Tante Iphone X Mohon maaf Itu Koko Jiban Bahaya Koko Jiban Koko Jiban Berbiasa sekali Ini dokter Mustan juga Tolong Jangan dibahas Disini Berbahaya Kawan Tante Tante Standby Tante Tante disini Standby ya Parah ini parah banget Oh iya Oh iya Oh iya Ini bener nih Bro amat Pangebian Sepupuan sama Tika Pangebian Project Bob Bener gak tuh Iya bener kok Eh beneran Bener 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 Ini kayak Contak Fernon kan Ada manajemennya Namanya Trilogy Trilogy Siapa yang di Contak Nah itu yang Kita akan Ini kenapa kita Fokus ke Comment sih Makanya Bro acong Yang khusus Komen Kalau aku Belum Bro acong Jadi kalau misalnya Temen-temen tuh Mau lihat nih Bro acong Apartemennya Kayak apa sih Yang baru ini Boleh dikasih Lihat sebentar gak Kelilingnya Aduh Jangan kok Ini masih kosong banget Kan baru pindah Baru pindah kok Tadinya di The Nest Nek ngambil Akhirnya beli basura Nek ngambil basura Terus Kosongan Masih kosong Gak belum ada Apa-apa Perlu endorse gak Tinggal ngomong aja Temen-temen disini Endorse Endorse gitu Ada Pintakuin juga nih Luar biasa Apalagi nih Hah? Ada Pintakuin Lihat dong Katanya Pintakuin Mau lihat Bener kosong Katanya kosongnya Kayak gimana Pintakuin Sudah Berapa kali Kamu kesini Pintakuin Kamu jangan Oh udah Basura Kenapa nih Basura bukan Kalibata Kencong Katanya Di The Nest Katanya banyak Bacongnya Woy gila Coy Disini vulgar Banget ya Kalo beracongnya Tumen-tumennya Loh Tumen-tumennya Disini doang Ini kalian Luar biasa sekali Kojiban Pintakuin Vivi Waduh Ini Sinyal siapa Ini bermasalah Ada pemenang The Great Magician Ya betul The Bro Konstantin Seru kok Kalo live bareng Acong Ya bener-bener seru Jujur aja seru banget Makanya aku bilang Disini Kayaknya baru kali ini Vulgar semua nih Pada ngomongnya Aku suka nih Paling demen nih Kalo yang sebelum-sebelumnya Kayaknya masih ditahan-tahan Gitu Kalo Bro Acong Kayaknya Serba Ini Langsung Gitu Boleh-boleh Demen aku demen Pak Boy Pak Boy itu kok Kelas Boy ya Katanya Wih itu kan Pak Boy Kasi Bro Acong Belum Bari kacau Saya ini kok Oke Kecil dong Oke Kalo gigit Gak apa-apa Kecil Tapi sekali gigit Nunggu petir Baru lepas Wih Mantep Bentar kok Mau share Katanya Yvonne tuh Katanya Bentar kok Mau share ke Yvonne dulu Acong dapet salam Dari Yago Ini ada temen saya Dari Motivator Oh gitu Bro Amat dulu Katanya Cialis Betul gak sih Bagus gak sih Omsetnya Cialis Ini siap Ini gak jelas nih Makin penasaran nih Makin penasaran nih Kayaknya Bro Acong nih Bro Robi Konstanti nih Bro Robi Konstanti Boleh nanya-nanya nih Bro Acong nih Kebetulan nih Nah sesi pertama ini Tentang Boleh tanya deh Bebas Nah nanti sesi kedua Kita akan bahas tentang Bagaimana Bro Acong Menghandle Sebuah klien yang luar biasa Di Trilogy Magic Factory Ini lagi Pemanasan nih Lagi Lagi Bro Acong Itu siapa sih Yang di belakang Bro Acong Ayo kasih liat dong Yang di belakang Gak ada Oh gak ada Tuh Ada Oh gak ada Oh itu udah Mulai pada isinya Ada siapa ya Itu Dispenser Kalau tanya Si Robi Konstanti Nanya Nanya kemarin Yago dikasih kado apa Katanya Emang ulang tahun Siapa yang ulang tahun Yago 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 Oh itu kan Soulmate-nya si Soulmate-nya si Soulmate-nya si Robi Jadi gak Kenal Kenal si Si Itu Soulmate-nya si Soulmate-nya si Robi Kayak ingus banget lah Nama Robi Ingus kanan Nama ingus kiri Itu ada Reza Elvoigo Apa kabar bro Di depan pintu kok ada Seperti cewek Wah ketahuan tuh Berarti Ternyata Berduaan ya Kasih liat dong Bro Acong Jangan gitu lah Kasih liat Gak ada Kenalin lah Gak ada Jangan bola Bukan sepatu cewek Itu sepatu Air Nih tuh Mana ada sepatu cewek Gak ada Itu tisu berserakan Bekas apa Bekas apa tuh katanya Itu tisu berserakan Ini Ini Bentar lagi Robi Konstantin Mau married loh Kita kasih selamat Buat Robi Konstantin Selamat Pokoknya Kalau udah married Pun kita kasih selamat juga Gitu Kalau masih belum Bulan ini Kayaknya rencana Mau married Jadi katanya married setahannya setahun doang Kalau Kalau bro Acong Berapa kali sehari Married Apanya berapa kali sehari Wah sayang Belum Mbak Vivi kok paham banget Soal disu Depan disu Bentar ya Oh iya boleh Bentar Boleh Kalau dulu masuk Lalu masuk lagi Ya oke Bentar ya Oke Nah Sesi kedua aja ya Atau mau Ngobrol-ngobrol juga boleh Disini ada Mas Brojiban Pakai tisu ya Oh iya Tisu magic pastinya Iya Tisu bakar Clash paper Ada Ada Lo ngomong sama Jin ya Acong Waduh Acong Jualan kacamata Oh oke Nanti kita panggil lagi nih Bro Acong Oke Bro Acong kembali lagi Ini teman-teman Dia adalah seorang yang luar biasa Di Trilogy Magic Factory Dia adalah production assistant Di Trilogy Magic Factory Bro Acong Welcome back My brother Ya Saat ini banyak teman-teman yang sudah stand by Menunggu Bro Acong menjawab Kasih sedikit lah Kasih kebahagiaan buat teman-teman kita Kasih clue-nya sedikit Siapakah Nama sebenarnya Wanita yang kau Idam-idamkan yang sekarang sudah jadian Siapa ya Kasih nama depannya aja Depannya aja Biar mereka Biar mereka happy Pada tau ini Oh udah pada tau Oke oke Kan cuman gak boleh ke public Oke Nama lengkap Waduh Nama lengkap loh Katanya Ini Kamu 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 Dengan Dengan Dia Kami Bibi Ini suara makin-makin Mengecil Ini kenapa ini bro Acong Suara kecil Cek Cek Ya Kalau depan baru Berjelas Oke Kalau adik Udah Ditinggal di mana Jakartanya bro Kebetulan Adik Ditinggal di Daerah Sunter Oh Dada Sunter Jaraknya jauh ya Tapi biasanya Kalau Natalan gak sih Atau Lebaran itu bro Kalau boleh tau Lebaran 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 Natal ya Maksudnya Lebaran ikut Natalan ikut Oh Dodonya Tergantung Ini Takutnya terkelewat Angpong Angpongnya Kelewat Tapi kan Kalau yang Gede-gede Oh iya Kan belum Married ya Angpongnya kan Kalau ini kan Belum Married sih Masalahnya Ada pantulan Di kacamata Itu cong Gerak-gerak Apaan Itu katanya Mana Itu handphone Ada sih Ada pantulan Di Kacamatanya Ada sih Itu Kayaknya di handphone Terus Katanya dulu Jualan kacamata Katanya dokter Mutant ya Enggak Aduh Itu dokter Mutant Stress Enggak Jualan kacamata Enggak jualan Enggak jualan kacamata Cuman di Ketologi doang Lo ngomong sama Jin ya Cong Enggak Ngomong sama siapa Atang Atcong Katanya jualan kacamata Dulu Oke Ini udah tadi Terus Cuman sekarang Katanya gak bikin kita Sekuat kayak Cialis yang dulu Ya betul gak sih Enggak Itu gak tau Gak jualan Itu gak tau Oke Kita Kita sambil Nunggu temen-temen Ngasih Pertanyaan Oke Bro Acong Jadi istilahnya Orang tua disana Umurnya Mungkin sekitar Udah 50-an mungkin ya Udah 60-an Wah Tapi sehat ya Sehat selalu ya Luar biasa Oke Nah Jadi selama Selama Sebelum join ke Trilogy Magic Factory Itu kan pasti ada Ada kisah-kisah Nah Tadi kan Udah dibilang jadi Event organizer Untuk loncat Dari event organizer yang satu Organizer yang kedua Selama satu tahun sekali Sebelum-sebelumnya Nah Sebelum jadi event organizer Jadi apa Apa Waktu SD deh Saya mau nanya Waktu SD tuh Apakah punya cita-cita Mau jadi apa sih Kalau yang lain kan Cita-citanya mau jadi Pesulap tuh Ngeliat ada Ada David Copperfield Gitu kan Kayaknya sulap tuh Keren gitu loh Gue kenal sulap itu Gue kenal sulap itu Di malah Jaman-jamannya Demar Kalau gue baru kenal sulap Kalau ditanya Demar Mau jadi apa Karena dulu keluarga gue Bahasa Tentara kan Kalau ditanya dulu Yang orang tua Kayak Mau jadi apa sih Mau jadi tentara Lagi Oh jadi tentara Wow Keluarga Tentara Oh keluarga tentara Bro Kebanyakan Oh kebanyakan Iya Bukan pengacara Kayak Hotman Ada juga Ada pengacara Ada juga Ada Oh lengkap ya Segala profesi Ada juga disana ya Satu keluarga ya Betul Nah Jadi waktu kecil Jadi tentara Ternyata Eh Ternyata jadi apa sekarang Sekarang Jahat di diri sendiri Kenapa Sekarang jadi diri sendiri Sekarang Sekarang jadi diri sendiri Jadi production assistantnya Trilogy Magic Factor ini Ada teman-teman yang Di luar teman-teman kita Ada Arif Ada Julius Salvindo juga Yang udah join Ada Hendro Sakwil Hendro Sakwil Lani Oke Jadi pada saat Udah jadi Diri sendiri Di production assistant Kapan sih sebenarnya Waktu join Ke Trilogy Magic Factory Dan itu Prosesnya gimana Secara waktu Masuknya Atau diundang kah Atau dipanggil kah Atau Yuk join deh Gitu Atau gimana Waktu itu Jalan ceritanya bro Jalan ceritanya Jalan ceritanya Mulai itu Mulai Kan gue sempet 4 bulan Ikut keluarga Di Semarang And then Gue Dateng lagi ke Jakarta Gue sempet Sepet itu dulu tuh Sempet Enggak Ngapain Dulu tuh Berapa bulan Dua bulan Gak Terus Akhirnya Gue Apa ya SMA Ada Haris Haris Genta Haris Genta Haris Genta Ngontek Ngomong gue Lagi namanya Budi Ya Ini ada kerjaan nih Sama-sama IO juga Di Kerja event juga kan Terus Mau kerjaan gak Ngapain gitu kan Ini ada Ada kerjaan nih Dateng nih ke daerah sini Gue gak tau Gue belum sama-sama Mau kerja apa Di Yang apa gitu Gue gak tau Gue pikir Haris Genta Terus abis itu Maksudnya Waktu itu Apakah masih kerja Atau Jadi event organizer Enggak Gue gak kerja Karena baru Nyampe Baru nyampe Dari Semarang kan Bulan Soalnya Sempat stay Di sana Empat bulan Oke Nemenin Nyokap lah Nemenin Bokap Begitu awalnya Terus Ya Udah deh Akhirnya Akhirnya Ya Di kontek Itu akhirnya Gue dateng lah Ke daerah Kelapa Gading Pertama Kali gue join Ya itu Dari mentalis Oh the mentalis Oke Next mentalis Gue pertama kali The next mentalis Oke Pertama kali The next mentalis Pertama kali join Be the next mentalis Oke Di catat Not Terus ya Udah bantuin Sampai Sampai sekarang lah Akhirnya bantuin Nah Nah Pas untuk aku Untuk bantuinnya Langsung ke Ada Master OG Atau Bovenon Atau gimana Ketemu siapa dulu Pertama waktu itu Pertama kali Ketemu siapa ya Ketemu Keloy Oke Makanya gue bilang Oke lai Oke lai Oke lai Oke lai Ketemu Keloy Akhirnya Ini Kok dikasih tau nih Kerjanya begini Kerjanya begini Gue kaget dong Disitu Gue kaget Gue tau Bovenon Gue tau Bovenon Even Gue nge-jedi Kobuzer Disitu Gue bilang Dulu gue Mikir Ini Gue ya Maksudnya Gue Gue gak kepikiran Ketemu Terus pas Diajakin itu Wah gila Seneng banget Gue Ketemu Gokil-gokil Ini gue suka Akhirnya Gue Akhirnya Produksian Ya udah Gue seneng Kebetulan Gue seneng Sama Produksian Oke Oke Tapi sebenernya Gak Bisa main sulam Gak sih Gue Enggalah Gue Bukan sulam Oh Gak pernah Mau belajar Apa Tau Dikit-dikit aja Cuma tau Rahasianya Tapi gak perform Kan ada juga Seperti itu Ada orang Cuma Mau belajar Kenapa Ya Biasanya kan Ada orang Cuma pengen Tau rahasianya Tapi dia Gak bisa perform Gitu Atau dia Cuma mau belajar Istilahnya dia Suka sama Istilahnya hobi lah Hobi Terus habis itu Dia langsung Mau perform juga Gitu loh Gitu Ada juga seperti itu Atau memang Dia memang Mau jadi performer Gue lebih suka Di belakang panggung lah Gue suka Di backstage Kayaknya Soal gue di backstage Gue seneng Gue lebih suka Tiat orang Nih Gue produksian Dan Suka orang Maini Alat Keproduksi Gitu Gue lebih seneng Gitu Gue lebih bahagia Begitu dibandingkan Gue disuruh Di panggung Gue gak bisa juga Nah ini temen saya nih Michael Pranaja ini Seorang motivator Indonesia Gitu Luar biasa Dasyat Nah Michael Pranaja ini Satu Komsel lah Kalau kita dibilang Satu Satu core juga Wih mantap Mantap Oke bro Jadi istilahnya Nanti kita sesion kedua Kita akan bahas Bagaimana Caranya Istilahnya Bro Acong ini Istilahnya Bro Ahmad Domuan Ya Panggabean Betul kan Jangan salah Ini Adalah seorang Yang bisa menghandle Klien di Trilogy Magic Factory Pastinya Klien-kliennya Pasti sungguh Besar-besar Nah Inilah seorang Yang kita akan tunggu Kita akan kupas Tentang Hal itu Di sesion kedua Nah sesion pertama Itu sudah diramaikan Oleh Para pesulap Dari Trilogy Magic Factory Terima kasih untuk Bro Jiban Terima kasih untuk Master OG Artemus Dan Fiona Finta Queen Boris Ramadeni Risa Alkugo Ada Robi Konstantin juga Baru masuk adalah Kevin Chaplin Ada sejarah sulap dunia Banyak lah teman-teman Yang tadi Belum saya sebutkan Ini nanti kita akan Ke sesion kedua Teman-teman Sebentar lagi Karena sudah mau habis Ya Tapi pastikan Di sesion kedua ini Teman-teman akan Mendapatkan informasi How to Handle Klien Nah Tapi sebelum kita Tutup Terakhir pertanyaan dari saya Sebenarnya Ya Kalau kita ngomongin nih Bro Acong Apakah kamu Tahun ini akan menikah Buset Pertanyaan berat Itu sepertinya Tidak habis tadi Karena kan sudah punya Apartemen nih Di Basura Belum bro Jorges Girl Girl never die Belum Belum mudahan Nanti ada sesion kedua Jadi Istilahnya ini cuman Kita bahas tentang Ya tadi kan Udah di Rejokin ya Udah ditanyain Sama teman-teman semua Yang luar biasa Dasyat Ya Thank you banget Nah Kita akan bahas tentang Pokoknya yang lebih dalam Itu di sesion kedua Jadi kapan nikah banget Tanya Tuh adiknya nanya loh Lagi Asik Saya didukung sama adiknya Tepat izinkan saya menikah Jangan buru-buruku Gak baik Pertanyaan penutupnya mantep Sudah nih pertanyaan Ayo Tanya biar mau pura-pura pingsan dulu Boleh gak kok Ini awas nih Kalau pura-pura pingsan Nanti ada om-om Heri Berdijanto nih Ini luar biasa Saya harus menjemahkan keting Ini dasyat nih Kayaknya ini Kalau ditanya Jadi pertanyaan itu Apakah Anda bisa menjawab Bro Acong Apakah tahun ini Anda Akan menikah Insya Allah ya Mudah-mudahan Semoga ada jalannya Amin amin Tapi untuk yang ini serius kan ya Untuk yang kali ini serius kan Oh saya serius mulu kok Saya gak Waduh serius mulu Semuanya serius Kau Aduh Makanya ditanyain Siapa yang Yang bakal Apa istilahnya Mendampingi Bro Acong Gitu Jadi begini Teman-teman Kalau saya Salah ngomong Nanti Saya Saya Ini kok gelap 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 ya Gelap ya Iya Lampunya Woy tuh ada tas siapa tuh Itu Goodieback Buat ini Belanja Oh Kira-kira Tas kayak tas wanita gitu ya Bukan Jangan-jangan Ini sudah ada Di sebelahnya nih Gak mau dikasih lihat ya Gak ada ya Tuh tembok Kalau ada jalannya kan Gak di lockdown sekarang Tuh Gak di lockdown Oke Oke Session kedua ya Bro Acong Session kedua Teman-teman Ini sudah 21 detik Terima kasih Di sesi pertama Bro Acong Luar biasa Apalagi Di sesi kedua Pastikan Anda Mendapatkan ilmunya Jangan Lewatkan Ciao Dari Soyou Katana